وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Adanya Nazor, Nazor itu kan melihat pada pasangan kita, seorang istri juga atau calon istri boleh juga melihat kepada suami, mengenal kepada keluarga suami, apakah keluarga suami juga termasuk keluarga yang memang masih-masih memiliki keturunan, memiliki anak, karena biasanya itu hal itu ada kaitannya juga dalam ilmu medis, ini bisa ditanyakan kepada para dokter yang ada, ya bahwa terkadang bahwa kesuburan yang ada pada calon pasangan kita itu bisa terlihat dari saudara-saudara yang lain, yang misalkan saudara Fulan ini, saudara si Fulana ini, kakaknya punya anak banyak, ya adanya punya anak-anak misalkan, atau saudara yang lain, paman dan bibiknya dia punya keturunan, maka insya Allah itu bagian dari apa, bagian dari cara kita mengenali hal tersebut, begitu juga seorang istri, calon istri mengenal bahwa suami ini punya keluarga bapak dan ibunya ternyata punya anak dia dan kakak adiknya, lalu kemudian kakaknya calon suami kita juga dia ternyata berkeluarga dan punya anak dan lainnya, sehingga dalam hal ini itu bisa dijadikan bagian daripada cara melihat seperti itu, nah kalau kemudian dengan cara yang modern misalkan sekarang ini, memerisakan kepada, apa namanya, kepada dokter atau yang lain, wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa memahami apakah itu bisa terlihat sebelum orang itu meninggal, ya sebelum orang itu meninggal, apakah kemungkinan dia sehat atau tidak, maka atau dia mandul atau tidak, dan itu terlihat sebelum orang itu menikah, saya belum tahu ilmunya dalam masalah ini, tetapi cukup kita melihat dari keturunan dari masing-masing calon tersebut, kita bisa terlihat. Dan kalaupun kemudian kita sudah, apa, sudah berazam, lalu kemudian ternyata keluarga si calon laki-laki, banyak anaknya, ya hatinya dia punya keponakan-keponakan, paman bibinya juga subur-subur, misalkan begitu juga dari calon istrinya, paman dan bibinya subur, kemudian akaknya atau adiknya dia yang nikah lebih dulu dari dia, dia sudah punya anak, maka kemungkinan apa, ini keluarga yang subur misalkan. Ya, kalau kita sudah berikhtiar seperti itu, maka saya kira tidak perlu kita, apa namanya, memastikan datanglah ke dokter, lalu diperiksa, dan segala macamnya. Ya, seperti itu, karena sebenarnya mau orang itu dalam keadaan subur pun, belum tentu ketika Allah, jadi yang harus ditanamkan oleh kita, bahwa lahirnya seorang anak itu, itu bukan karena permasalahan hanya ikhtiar manusia. Ada kehendak Allah Jalla wa'ala yang maha, yang maha kuasa di situ. Allah katakan, Lahu mulku samawati walar, bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Ya habu lima yasha, Allah akan memberikan siapa saja kepada yang Allah kehendaki anak-anak, dhukuran wa inasa, laki maupun perempuan. Jadi Allah lah yang menghendaki bahwa si fulan ini punya anak, si fulan ini tidak punya anak. Meskipun sama-sama kemudian ada yang Allah menjadikan akima, tidak memiliki anak, padahal dua-duanya subur, dan itu banyak yang terjadi. Jadi tidak perlu saya kira untuk memeriksakan, karena biasanya ini kandungan subur atau tidak, dalam pemahaman saya selama ini itu adalah, ya kalau mereka itu sudah berumah tangga, sudah menjadi suami istri, ya bukan sebelum menjadi suami istri. Ya Terima kasih. Terima kasih.